5, 4, 3, 2, and action! Halo teman-teman, kembali lagi di Cinepot bersama saya Dilan Dan kali ini kita akan membahas lagi-lagi film yang mantap sekali Secara mendalam dari segala aspek hidup ini Langsung aja, ini dia film Wonka Wonka teman-teman Jadi Wonka ini belum lama ini tayang di perbioskopan duniawi di Indonesia Jadi Wonka ini salah satu film, apa ya? Prequel dari Willy Wonka dan Charlie and the Chocolate Company Lupa gue judulnya, pokoknya itulah Nah ini ceritanya membahas si Willy Wonka dari sebelum-sebelumnya Dari kehidupan sebelumnya teman-teman Yang diperankan oleh Timothee Chalamet Sebagai Willy Wonkanya Jadi Wonka muda lah gitu ya Ada caster-caster lain juga Selain Chalamet, selain Timothee Chalamet Ini banyak sekali aktor-aktor yang besar juga Seperti Olivia Colman Terus Huge Grant Ada Sally Hawkins Patterson Joseph Keegan Michael Key Sebagai polisinya Orang jahatnya gitu gue lupa Rowan Atkinson Ada juga di dalam Mr. Bean Ada Matthew Benton Matt Lucas Pokoknya banyak sekali lah Banyak sekali Dan disutradarai oleh sutradara yang sudah besar juga Yang bernama Paul King teman-teman Jadi Paul King ini sebelumnya sudah pernah Membuat film-film laris juga Film besar yang laris yaitu Paddington 1 dan Paddington 2 Ini filmnya gokil banget nih Film Paddington itu bagus sekali Nah Wonka versi cerita awal Ini menceritakan perjalanan Wonka Dimana dia berlayar Dan akhirnya dia Diam sampai di sebuah pulau Yang terkenal akan biji coklatnya Akan buah coklatnya yang sangat-sangat bagus sekali Dan dari dulu memang dia sudah memiliki mimpi Untuk memiliki pabrik coklat yang terkenal Yang besar dan terkenal dengan coklat yang enak sekali Tapi setelah dia masuk ke dalam pulau itu Terus dia masuk ke dalam pabrik coklat yang sudah ada Dia malah menguak sebuah rahasia yang gokil banget teman-teman Dan disini sebenernya gue tidak akan banyak berbahasa-bahasa gitu Gue akan jujur saja teman-teman Bagaimana melihat gue pandangan di dalam film Wonka ini Sebenernya waktu awal Wonka ini keluar Ekspektasi gue sangat kecil sekali ya Pertama dari aktornya sendiri itu Timothy Chalamet Ya walaupun dia aktor besar Tapi film Willy Wonka yang sebelumnya Diperankan oleh Johnny Depp dan Seth Roger Apa siapa gitu gue lupa Nah itu sebenernya udah gede banget ya kan Itu udah gede banget dan tiba-tiba Wonka ketiga Malah diperankan oleh aktor muda gitu Tapi ternyata pas gue nonton filmnya Ajib sekali ya Ternyata si Timothy Chalametnya sendiri bisa acting Dan bisa menyetarakan lah skill-skill actingnya dari Johnny Depp dan yang sebelum-sebelumnya Nah karena mungkin gue lebih duluan suka sama Timothy Chalamet yang bermain di film-film drama Film-film serius, film-film sedih yang bikin para penontonnya menangis Tiba-tiba dia masuk ke dalam film drama musikal yang happy-happy Yang bisa bikin ketawa Tapi ujung-ujungnya sedih juga sih teman-teman Saya hampir menitikan air mata di biji mata kiriku Nah The Beautiful Boy atau Call Me By Your Name Itu salah satu film Timothy Chalamet yang besar sekali Yang sampai sekarang bahkan masih diingat oleh penonton-penonton Yang mungkin gak terlalu ngefans sama Chalamet juga Ingatlah sama film ini ya teman-teman Saking besarnya film ini Karena emang bagus banget Dan tiba-tiba keluar lah si film Wonka ini Makanya gue kaget kayak Apakah dia cocok untuk memerankan Wonka di film Willy Wonka ini Dan ternyata nice gitu Nah tentu saja teman-teman kenapa gue memiliki ekspektasi yang tidak terlalu besar Karena kita semua tau kalau Willy Wonka ini Jadi salah satu film yang ikonik banget ya kan Yang besar banget Jadi amat sangat disayangkan Kalau misalnya film Wonka yang terbaru itu jadi flop Cuma gara-gara mungkin aktornya kurang cocok Atau emang dari segi pengemasan filmnya kurang bagus Itu jadi sayang banget ya Karena banyak sekali film-film yang terjadi seperti ini Yang ke satu bagus, yang kedua jelek Yang ke satu, kedua bagus, yang ketiga jelek Gitu-gitu ya Nah ternyata Wonka yang ini ternyata bagus teman-teman Bahkan di IMDB, Rotten Tomatoes Itu ratingnya besar-besar sekali dia Jadi menurut gue ini tidak flop lah ya Bagus lah ya Nah Charlie and the Chocolate Factory Yang sebenernya sebelumnya itu diperankan oleh Johnny Depp Seperti yang tadi gue bilang ya Itu sebenernya salah satu film yang udah sukses banget Banyak dari filmmaker-filmmaker yang Sama kayak gue lah ya Yang wah mendingan gak usah keluar lagi lah gitu Kayak film Up Atau film Bugs Life Itu kan gak keluar lagi karena emang udah masterpiece kali mereka Jadi kalau misalnya keluar lagi takutnya malah flop Apa gimana akhirnya gak keluar lagi Yang bikin gue salah juga Kenapa ekspektasi gue rendah Itu sebenernya kita udah tau ya Kalau disutradaranya oleh Paul King Sebenernya harusnya ekspektasi gue oke-oke aja gitu Harusnya wah ini kayaknya bakal bagus nih Karena disutradaranya oleh sutradaranya yang besar gitu Lo kalau misalnya belum nonton Paddington 1 dan Paddington 2 Wah lo harus nonton itu Karena bagus sekali teman-teman Gak cuma menurut gue Tapi di website-website yang memberikan rating ke film-film Juga itu dia mendapatkan rating yang besar juga itu si Paddington Padahal simple sekali ceritanya Cuman seorang Eh sebuah boneka beruang Eh beruang deh Cuman sebuah beruang yang gak jelas gitu Bisa ngomong Terus akhirnya dipelihara oleh Eh dan dirawat oleh keluarga-keluarga biasa Cuman gitu-gitu doang Cuman dikemasnya emang bagus sekali teman-teman Nah yang pertama Paddington bagus Yang kedua Paddington pun makin meledak Akhirnya Paul King ini makin pede Untuk menggarap film-film yang memiliki vibe seperti ini gitu Yang musikal juga masuk sama Paul King Yang drama-drama komedi juga masuk sama Paul King Akhirnya pas Paul King megang wonka Ini jadi Wuhh Cakep banget bro Dan kita tau ya seberapa fenomenalnya Film-film dari Paul King ini tidak pernah gagal ya teman-teman ya Dan kita juga tau seberapa bagusnya treatment yang dilakukan oleh Paul King Terhadap film-filmnya Karakter-karakternya Terus dia juga gak apa ya Bisa dibilang gak asal lah ya Dalam menggarap aktor-aktor dan aktris-aktris yang akan dimasukkan ke dalam filmnya Nah makanya kalau misalnya kita-kita yang udah tau akan skill dari Paul King Sebenernya salah untuk memberikan ekspektasi rendah di dalam film-filmnya Paul King ya Untuk skenario-nya sendiri Skenario-nya sendiri Terus karakter-karakter fiksi Ini Paul King banyak sekali belajar katanya ya Dari sutradara-sutradara-sutradara terdahulunya Kayak Nosferatu itu juga kan fiksi juga Nah itu tapi menjadi pembelajaran juga itu untuk Paul King Gimana caranya membuat karakter fiksi yang diingat, ikonik Dan dapat menghidupi keseluruhan film gitu Dan bahkan sampai sekarang masih diingat Nosferatu seperti apa segala macem ya Bahkan pas Nosferatu jadi parodi di Spongebob Juga orang-orang juga langsung udah pada tau ini siapa gitu Bukan semena-mena nempel gitu doang gitu parodinya Ternyata orang-orang masih tau gitu Nah yang paling seru saat gue nonton film ini Itu gue belum tau rating yang dikeluarin oleh IMDB Dikeluarin oleh Rotten Tomatoes atau apapun itu Gue sebenernya belum ngeliat tuh Jadi waktu screening di Indonesia Gue sangat bersyukur bisa nonton film ini Nah jadi dengan ekspektasi yang kita belum tau gitu ya Film ini bakal kayak gimana Nah ternyata ini jadi kejutan-kejutan untuk kita juga sebagai penonton teman-teman Apalagi buat lulu yang sedang belajar film Atau seorang filmmaker itu yang kayaknya Wah film ini bakal seperti apa Kenapa aktornya dia, aktrisnya dia Soalnya banyak banget dari kritikus-kritikus yang bilang Awalnya saya ragu dengan aktor dan aktrisnya Awalnya saya ragu dengan keser-kesernya Dan ternyata bagus banget teman-teman Cocok banget mereka memberankannya Apalagi di dalam ada karakter yang namanya Noodle Yang jadi ya bisa dibilang sahabat terbaiknya Wongka lah di dalam film itu Mereka kemana-mana berdua Senang-senang berdua, sedih-sedih berdua Dan mereka ini berusaha Ya keluar dan memecahkan misteri yang ada di pabrik coklat tersebut Karena pabrik coklat tersebut itu Dipimpin oleh sebuah kartel yang jahat Jadi orang-orang yang kerja di dalam situ Itu dikerja paksa Disuruh kerja paksa Di kontrak mereka dipaksa untuk tanda tangan kontrak Tanpa kemauan mereka sendiri Nah jadi bisa dibilang di dalam itu kerja paksa gitu Nah makanya ini bisa dibilang menjadi salah satu film Prison Break juga ya teman-teman Ya ada genre Prison Break itu seperti Showseng Redemption dan segala macem Nah ini juga bisa dibilang seperti itu Karena mereka berusaha untuk keluar dari tempat yang jahat Tapi si Wonka dan Noodle ini Bukannya pengen keluar Mereka malah pengen membersihkan tempat si pabrik coklat ini Jadi lo harus tonton lah Wonka ini ya Kalau misalnya udah gak ada di teater Mungkin lo bisa nonton di aplikasi-aplikasi web streaming yang lo punya Aplikasi streaming yang lo punya Siapa tau udah ada gitu Selanjutnya gue pengen ngebahas soal acting-acting dari para karakternya teman-teman Untuk deliverynya seperti biasa Kita tau kalau misalnya film-film Paul King ini memiliki ciri khas Yaitu dia memiliki komedi-komedi Inggris receh gitu Jadi kalau misalnya tipe-tipe jokesnya itu namanya English jokes Nah itu kalau kayak gitu tuh katanya menjadi salah satu ketakutan filmmaker indie di luar sana teman-teman Karena kalau misalnya jokes receh di luar negeri itu gampang katanya dibikin Tapi kalau misalnya aktornya asal itu tidak ter-delivery dengan bagus dan akhirnya malah jelek gitu Kalau misalnya lo pengen tau seperti apa English jokes-English jokes English jokes-English jokes yang dikeluarkan oleh Paul King Itu lo bisa nonton film-filmnya Paul King Atau lo bisa nonton film-filmnya Siapa namanya ribet Pokoknya film-film Joe Rabbit Joe Joe Rabbit juga memiliki banyak sekali English-English jokes di dalamnya Gokilnya si Paul King dia memiliki kandidat-kandidat aktor Yang ternyata bisa melakukan delivery yang baik dalam memenuhi kemauan si Paul King itu sendiri Dan akhirnya hasilnya bagus juga kan Wonka memiliki rating yang gokil sekali Dari segi rating si penonton dan rating kritikus-kritikus film di luar sana Untuk sinematografi Sinematografi terus kamera works dan special effect yang diberikan oleh Paul King di dalam filmnya Itu juga sama bagusnya seperti Paddington 1 dan Paddington 2 Gitu ya kayak mungkin sebesar Morgan Freeman Atau Robert De Nier Itu kan udah gede-gede banget Di dalam film ini walaupun tidak sebesar itu Tapi bisa membuat film ini jadi Apa ya Jadi hidup banget lah gitu Mereka bisa membuat film ini jadi lebih Masuk ke kita jadi lebih enak kita nontonnya Jadi lebih apa ya Jadi lebih seru lah kalo nonton bareng-bareng sama keluarga dan temen-temen Nah senengnya gue itu Paddington dan Wonka ini memiliki nuansa dan vibes yang sama Kamera work, sinematografi atau pengemasannya itu sama Nah biasanya banyak dari sutradara-sutradara yang melakukan eksperimen Kayak wah gue belum pernah ngelakuin ini nih Gue belum pernah ngelakuin ini nih Akhirnya mereka lakukan itu Mungkin Paul King belum apa ya Belum ada rencana untuk melakukan eksperimen-eksperimen seperti ini temen-temen Jadi yaudah lah yang gue bisa dulu aja gitu Karena Wonka ini salah satu film yang besar Udah dikenal banyak orang Ikonik juga Jadi mungkin ya mungkin Paul King ini belum berani gitu ya Untuk mengutak-ngatik film Wonka ini sendiri Nah itu kemungkinan yang gue pandang sendiri sih Dari kacamata gue sendiri Di dalam film itu temen-temen Seperti yang tadi gue bilang Ada Noodle salah satu karakter yang sangat-sangat penting di dalam film ini Jadi untuk si Noodle itu sendiri Gak terlalu banyak ngeliat si aktris ini di dalam film-film besar ya Mungkin dia udah besar cuman gue gak tau Nah si Noodle ini temen-temen itu memiliki hubungan yang spesial Kalau menurut gue miliki hubungan yang spesial antara dia dan Wonka Dan disitu mereka bisa nge-buildnya itu kayak apa ya Kayak real aja gitu Kayak mereka tuh emang udah berteman dari kecil Karena kalau misalnya lo bisa liat dia sendiri Dimana Noodle men-support Wonka yang passion sekali dengan coklat Dan Noodle yang sangat-sangat bersih keras untuk membantu Wonka membersihkan Pabrik coklat yang sudah terkontaminasi Terkontaminasi oleh orang-orang yang jahat itu Passion-passion mereka itu sangat terlihat sekali di dalam film itu temen-temen Setelah mereka berdua bertemu tuh temen-temen Akhirnya terjadilah elemen-elemen prison break yang tadi gue bilang tuh Saat mereka berdua Wonka dan Noodle bertemu Itu nah barulah tuh terjadi cerita-cerita Gimana nih cara kita membersihkan pabrik ini Gimana nih caranya kita bisa keluar dari pabrik ini yang dikuasai oleh orang-orang jahat Nah disitulah gue bilang elemen-elemen prison breaknya udah mulai keluar nih temen-temen Dan gue juga pengen ngebahas dari segi penjahatnya temen-temen Penjahatnya sebenernya disini Yang gue suka itu adalah penjahatnya tuh ya jahat gitu Tapi yang mereka lakukan acting mereka delivery mereka itu tidak apa ya Tidak terlihat yang jahat-jahat kejam gitu Walaupun mereka jahat tapi mereka masih ada kelucuan-kelucuan Ya mungkin bisa kita lihat karakter-karakter jahat kayak gini kayak di film-film komedi mungkin ya Yang gue suka kayak gitu temen-temen Terus mereka disini membangun sebuah cerita dan nuansa Dimana orang-orang miskin itu tidak bisa merasakan coklat sedikitpun Jadi walaupun pulau itu terkenal dengan buah coklatnya Tapi orang miskin tidak bisa merasakan coklatnya Kayak ironis-ironis kayak gini yang dibangun oleh mereka Bahkan yang lucunya itu ada orang-orang kaya yang dia gak bisa gak muntah Kalau misalnya dia saat ngomong kata-kata miskin Kalau misalnya dia ngomong miskin itu kayak nahan muntah itu salah satu unsur yang sepele Tapi pas masukin ke dalam film jadi kayak lucu aja gitu Kayak jadi lebih bagus aja gitu Gue lebih seneng nontonnya Nah itu kalau dari penjahat ya temen-temen ya Nah untuk aspek kesedihannya juga ada disini temen-temen Dramanya juga terbentuk disini Apalagi pas pengen deket-deket penghujung film Itu ada scene-scene sedihnya juga Wah itu pas screening juga ada orang-orang yang se-apa gitu tuh Kayak narik-narik ingus kepe nangis Nahan-nahan nangis Karena emang sedih banget bro Ternyata ada kesedihan unsur kesedihan di dalam film itu Kacau banget menurut gue Wongka ini salah satu film yang bisa dibilang lengkap lah Lengkap dari aspek apapun Bagus banget gue suka banget Ada lagi temen-temen Pesan dari gue Mungkin kalau misalnya lu belum pernah nonton film ini Tapi lu udah pernah nonton filmnya karya-karya dari Paul King Yaitu lu ekspektasi lu mungkin menurut gue akan besar sih Cuman ya gak apa-apalah Karena emang film ini juga bagus juga gitu Kalau menurut gue Walaupun lu belum pernah nonton Ya bebas lah Lu pengen memberikan ekspektasi yang rendah atau tinggi Sebelum nonton film ini Tapi intinya gue sangat merekomendasikan film Wonka ini kepada kalian Lu pengen nonton sendiri Pengen nonton sama keluarga Temen sama pacar Cakep banget Gue cocok banget Karena emang semua umur juga Aktor-aktornya juga bagus-bagus juga Dan gue kagetnya itu Tiba-tiba ada Rowan Atkinson di dalam scene film Wonka gitu Tiba-tiba kata gue ada Mr. Bean di sini Makanya banyak sekali kejutan-kejutan kecil di dalam film Wonka yang ternyata bisa jadi hiasan yang bagus sekali di dalam film ini temen-temen Jadi untuk kalian yang belum pernah nonton Silahkan nonton film Wonka ini Dimanapun film Wonka itu ada Cuman amat disayangkan ya Buat kalian yang gak nonton film Wonka pas film ini keluar di bioskop-bioskop Indonesia Wah sayang banget Karena nonton di bioskop sama nonton di hape itu kan sangat beda sekali ya temen-temen Oke temen-temen kira-kira segitu aja untuk membahasan Wonka dari kacamata gue pribadi nih ya Kalau misalnya kalian punya pendapat-pendapat yang beda Kayak ah bang Wonka jelek ah kurang ini kurang ini Lu bisa tulis di kolom komentar Jadi nanti akan kita bales-bales juga Kita bales-balesin komennya Dan kita bisa bincang-bincang kecil di dalam kolom komentar Jadi itu kalau misalnya kalian punya pandangan pribadi silahkan tulis di kolom komentar Kalau untuk pandangan gue di film Wonka ya seperti itu Kira-kira segitu aja bahasan Wonka gue pada hari ini Tapi kalau kalian tidak ingin ketinggalan info-info lainnya Soal film, aktor ataupun ya yang berkaitan dengan entertainment itulah pokoknya ya Kalian bisa follow Instagram kita di atcinemexnews ya Di situ kita update setiap hari dan kita selalu paling update di dunia ini bro Tidak ada sosial media yang lebih update dari kita Saya nggak jamin Kira-kira segitu aja untuk pembahasan dan episode CinePod pada kali ini Gue Dylan pamit undur diri Keep roll and cut E aí sub indo by broth3rmax